Babak pertama Medan sebuah peluang bertanggungan dan terjalan selamat datang Diberikan oleh PSB Tim siap main agresif Mereka ingin menjadi juara Dan kita lihat Risadi Fauzi Risadi Fauzi dan Goal Risadi Fauzi Langsung membuat suasana menjadi gemburu Di saat tergelorong Bandung Lautan Api Hanya kurang dari 2 menit 4.85 Sedangkan tim Persebaik Surabaya Terakhir kali menjadi juara di era perserikatan pada tahun 1987 Oh kali ini tendangan bebas Yang kali ini bersiap-siap dengan Miswar Sapudra Satu, dua, tiga Kesempatan kali ini Bintang Wirahadi Dan kita saksikan Pemirsa Rivasudai PSMS Medan berhasil mengembangkan Menjadi satu-satu Dan bersebaik Surabaya Ketika Bintang Wirahadi Berhasil menaruh bola Mengeco Miswar Sapudra Dan kali ini pertandingan kembali Paling berpengaruh di lapangan tengah PSMS Medan Yang dari jarjau Kembali kita lihat Pemirsa Bagaimana tendangan Cannonball Tendangan begitu keras Yang dilepaskan tadi oleh Ronyi Fatahir Nah bagi Persebaya Rendy Sapudra Irama kontrol Oktavianus Oktavianus Fernando Rendy Irwan Ya masih kembali Oktavianus Fernando Kali ini masuk dalam bela kota penalti Sebuah peluang Sebuah kerja Individual yang dilakukan tadi oleh Oktavianus Fernando Ini adalah sebuah pergerakan yang dilakukan Menuju kepada Irfan Jaya Irfan Jaya Irfan Jaya Mulai mengamuk Mulai memberikan tekanan Dan mulai memberikan syuting-syuting Roket dari luar kota penalti Dan Rony Fatahila kembali Dan berwarna kita Satu-satunya Pemirsa Luar biasa Tendangan Bika Ambon Tendangan yang sangat membuat suasana saat ini Bargamburu kembali Rony Fatahila Melakukan tendangan Roket 2-1 Pesempersepeda Nunggu terpersembah Surabaya Dan lagi terlihat saat ini Di saat yang telah dan medan Dalam acara nonton bareng Ribah Sude Pesempersepeda Nunggu sementara Pesempersepeda Masih persebaya Surabaya Masih bersembah Rizadi Fauzi Rony Irwan Terjatuh dan Kembali lagi Drama terjadi Di saat yang keluar Batu Lautan Api Kembali kita Saksikan Pemirsa Ini dia Irfan Jaya Masih Irfan Jaya Irfan Jaya Goal Gagal dengan tendangan Penalti Tetapi Ribon Mentaliti Ditunjukkan oleh Irfan Jaya Membuat skor Menjadi imbang Kembali Abdur Rahim Hampir mengagalkan Ambisi persebaya Mengagalkan Eksekusi Irfan Jaya Tapi pemain Belakang PSMS Medan Watching the ball Ribon Dari salju Bandung Lautan Api Gede bagi Petambang Jawaban Radaan kali Irfan Jaya Irfan Jaya Sebuah peluang Yang kembali Hilang Itulah dia Peluang Emas permata Berlian Yang dimiliki Cukup percaya diri Umpan yang diberikan Kali ini lepas Octavian Fernando Octavian Fernando Pendangan dari luar Kota penalti Setelah Randy Irwan memberikan Umpan Serajat Paling mempertonton Skillnya Muncul dari belakang Suhandi Suhandi kembali Ya Kali ini M Hidayat Irfan Jaya Yang menerima bola Dari M Hidayat Tetapi Wasitah meniungkan Peluidah menerangkan Akhir dari pertandingan Babak Kedua Di dalam kotak penalti Riki Kayame Dan Goal Lagi-lagi Dan lagi-lagi Bagaimana Irwan Wani Jaya berhasil Membuat gol Menjadi 2-3 Persembai Surabaya Unggul Di awal Perpanjangan waktu Atas PSMS Medan Babak Extra Time Baru satu Ini final Fabian Yang lepas Peluangan Dan kali Dipintar Wilahadi Bergerakan-bergerakan Dari baru pemain Persembai Surabaya Riki Kayame Berhasil mencuri bola Riki Kayame Peluang Mas Permata Berlian Dimiliki oleh Riki Kayame Digagalkan oleh Abdul Rok Bola daerah Kembali Irfan Jaya Lepas sekali Dibagi Persembai Surabaya Irfan Jaya Berdekat di dalam kotak penalti Masih Irfan Jaya Dengan sebuah tepungan pertama Irfan Jaya Kita lihat Kecepatan